Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue lham di konten pojav launcher lagi kali ini aku akan ngebahas update terbaru pojav launcher playstore dan tutorial cara mendapatkan fps 60 ke atas untuk versi 1.21 ya soh, jadi aku harap kalian jangan skip video ini biar tau update barunya guys ya jadi yang pertama yang mau aku bahas adalah update pojav launcher di playstore ya nah disini aku akan singkat aja apa aja yang di update ya jadi yang pertama yaitu ada yang namanya runtime java 21 ya untuk minecraft versi terbaru guys jadi kalau kalian udah update kalian bisa langsung aja cek di bagian settingan kemudian kalian pergi ke tweak java cuy lalu disini ada runtime ya nah disini nanti ada yang namanya jre21 atau internal 21 guys tapi guys kalau kalian gak ada ya runtime 21 ini kalian bisa download runtime nya di deskripsi ya udah kesiapin link runtime untuk 21 ini guys ya jadi kalian bisa langsung aja download setelah itu kalian pilih yang tambah baru ya nah setelah kalian tambah baru kalian bisa pergi ke folder yang udah kalian undut tadi guys nah ini dia temen temen jadi kalian bisa langsung aja untuk klik aja dan tunggu coy jadi disini bakal menambahkan runtime 21 ya yang belumnya itu enggak ada temen temen nah setelah itu kalian bisa cek lagi dan disini nanti bakal ada jre21 atau runtime 21 guys untuk memainkan versi 126 sampai 121 lah ya jadi kayak gitu guys untuk yang pertama kemudian yang kedua ada menambahkan kemampuan untuk mengatur icon profil khusus oke yang disini aku masih belum tahu ya guys yaitu update-nya di bagian mana temen temen mungkin di bagian akun ya atau dimana gitu ya aku juga belum tahu itu update-nya di update apa guys jadi disini aku belum temu ya di bagian profil-profil itu icon profil khusus kemudian yang ketiga ada layar masuk yang ditingkatkan dengan pesan yang lebih simpel dan sistem autentikasi yang lebih andal guys nah jadi mungkin ini semacam pas kalian masuk Minecraft ya pas loadingnya gitu temen itu mungkin ditingkatkan atau bisa dipersingkat lah ya dengan pesan yang lebih simpel oke ya kemudian berikutnya adalah bisa mencari modpack di website moddrink kemudian berikutnya adalah dukungan untuk versi game lama 1.6 dan seterusnya jadi kalian bisa memainkan versi old ya versi old nah 1.6 ya 1.6 ke atas atau enggak 1.6 ke bawah lah ya eh jadi kayak gitu di channelnya lalu berikutnya adalah menambahkan dukungan untuk bisa menggunakan controller Nintendo Switch di beberapa perangkat nah disini katanya sih udah bisa guys ya tapi di beberapa perangkat guys itu pun menggunakan controller Nintendo Switch oke kemudian berikutnya adalah peningkatan kompatibilitas sumber daya server oke ini buat di server aja ya di multiplayer gitu guys mungkin kalau ada resource pack yang harus kalian download gitu sudah bisa digunain guys nah jadi kayak gitu aja sih ya untuk channel log atau update-an aplikasi pojah terbaru ini guys berikutnya disini aku bakal ngasih tahu tutorial kepada kalian cara cara dapat fps 60 ke atas di versi 121 ya setelah itu kalian pencet ini lalu kalian buat profil baru setelah itu disini ada yang namanya buat profil modpack ya oke disini kalian cari aja namanya adalah hashtag eh cari kayak gini dan dan nanti ada di bagian paling atas guys ya jadi disini itu ada modpack khusus untuk pojah launcher biasanya yang dibikin oleh siap ya kalian bisa cek aja sendiri di website modern nah disini ada pilihan yaitu hashtag versi 121 ya jadi kalian pilih yang ini kemudian kalian pasang dan tunggu sampai downloadnya kelar oke kalau udah kelar kalian balik lagi aja nanti disini ada haste fab tapi ini nggak bisa kita mainkan ya melainkan kalian harus pindahin file modnya di file manager nah jadi cara gunain haste itu gimana bang jadi kalian tinggal masuk aja ke folder pojah launcher kalian masing-masing ya ini aku ada di underdata teman-teman lalu masuk ke download ini netcard data pojah launch files lalu disini nanti ada yang namanya custom instances ya nah nanti disini ada haste yang udah kita download tadi guys jadi kalian bisa lihat disini ada mods dan juga config yang dimana ini harus kita salin ke folder.minecraft nya teman-teman jadi kalian pilih aja ketiga ini lalu kita salin ya kemudian kita masuk ke folder.minecraft yang disini guys lalu kalian tempel setelah itu kita ini checklist ya lalu ganti dan kita tunggu aja sampai selesai sekarang kalian masuk kembali ke pojah lalu kalian tambahkan versi fabrik 121 ya di sini udah ada teman-teman kalian bisa buat profil baru lalu buat profil fabrik dan kita pilih yang versi 121 guys nah langsung ada ya 121 kalian langsung aja klik pasang nanti bakal download-download kayak gitu ya seperti biasa gitu ya kan dan kalau udah kelar kalian tinggal pilih aja versinya dan jangan lupa di sini ada renderer ya renderernya itu harus menggunakan dan holigl 4s kalau nggak pakai ini nggak bakal bisa guys oke lalu untuk resolusinya aku bakal pakai 60% buat kalian yang masih ngelak-ngelak gitu ya kalian bisa pakai 30% lah ya ini udah lancar ya di aku guys Nah aku bakal pakai 60% aja cuy oke yang disini kalian bebas ya mau diaktifin atau enggak ini kalau aku enggak usah dan untuk alokasi memori aku masih pakai 2000mb ya oke kita bakal langsung aja tes main guys ketemu di sini aku udah berhasil masuk ke dalam Minecraft nya guys ya ini agak lama sih teman-teman tapi kalian tunggu aja nanti bakal masuk ke logo mojangnya gitu guys habis itu baru masuk ke main menu guys nah disini untuk modnya saya tidak ada banyak ya teman-teman tadi tuh ada berapa dah eh 30 atau lebih ya aku buat teman-teman nah disini kalian bisa lihat ada 25 mod ya nah jadi ini itu mod untuk meningkatkan fps kalian ya nanti cooling lalu Pinterest dan lain-lain ya itu untuk fps boost dan disini kita langsung aja untuk pergi ke setting guys karena ada yang harus kalian atur-atur dulu ya kita nggak bisa langsung masuk jadi yang pertama itu kalian pergi ke bagian general ya di sini kalian matiin aja cloudnya ini baik habis itu ini kalian ubah ke fast supaya ini fast lalu partikelnya kita minimalin kalian dan bayang brand ini kita matikan kita jadiin satu ya oke ente itu juga teman-teman jadi 50% rata kiri layang itunya di performance sama advance nggak usah kita otak-atik teman-teman eh lalu di animasi bebas kalian mau nyalain semua atau nggak kalau aku bakal matiin ya karena bikin like nah yang alih ini jangan sampai ada lebih berbeda di bagian detail di sini itu ada beberapa yang bisa bikin lagi secontohnya adalah bayang colors ya colors jadi ini tuh kalian matiin aja saranku teman-teman sama ini weather atau cuaca dan stars status kalau malam ya eh habis itu kita udah ya udah sih gitu aja kita apply aja teman-teman oke sudah kita langsung aja untuk testing ke dalam dunia teman-teman ya di sini aku bakal pakai dunia yang kemarin aku bikin tetapi bukan yang flat guys yang dunia normal ya alright kita bakal langsung aja masuk ke dalam dunia test nih turutnya lumayan lancar ya alright guys aku udah masuk ke dalam dunianya nah disini ini kalian bisa tunggu aja sampai fpsnya stabil ya karena waktu awal-awal loading teman-teman itu nge-lag dia nah itu kalian bisa lihat kan kita udah pakai eh kita udah aduh gitu bentar ini ada item baru teman-teman bentar aku bakal taruh sini aja nah ini kita dapat 30 fps-an ya oke aku bakal coba tunggu teman-teman tertingginya itu berapa ya 40 fps 45 ini sambil di record teman-teman kalau enggak sambil di record itu dapat 60 ke atas ya udah coba sekolnya nah 50 teman-teman ini ya ini udah lumayan banget ya udah enak banget ya udah sebut 50 ya sambil di record oke guys ini dia nah tuh ya kalau bisa lihat ini lancar banget teman-teman ini render cangnya dua kita bakal coba naikin di general ya oke ini kalau di settingan gitu emang lagi sih nah kita naikin jadi empat aja eh ini empat masih oke lah ya guys nah masih oke teman-teman eh kalau kalian mau ngetes item baru dia juga ya udah ada ada white win charge atau rasengan ya Aduh oke bentar ini agak nge-drop ya Oke jadi disini ada item baru guys ada white win charge terus mes-mesh ini kalau nggak salah kapak nyator ya karena masih belum tahu cara gunainya katanya sih dari atas ya yang dari sini kita coba gunain tes masuk keken hajir ya kurang lebih kayak gitulah ya alright jadi ya mungkin segitu aja teman-teman untuk video videonya video kali ini ya thank you buat kalian yang udah nonton kalau kalian berhasil dengan tutorial cara naikin IPS nya jangan lupa komen di bawah biar teman-teman yang lain pada percaya guys oke sampai jumpa lagi di video berikutnya guys bye bye